Sudara diduga hilang kendali, minibus menabrak tembok rumah warga di Jalan Saidiraya, Petukangan Selatan, Jakarta Selatan. Pengendara mobil tewas di lokasi karena serangan jantung. Minibus dari arah Ciledug menuju Bintaro diduga hilang kendali di Jalan Saidiraya. Minibus menabrak tembok rumah warga. Pengendara minibus tewas karena serangan jantung saat berkendara. Tim Kepolisian Metro Sektor Pesanggerahan dan Pemadang Kebakaran mengevakuasi korban dan jenazah di bawah rumah sakit Fatmawati untuk penyelidikan. Sudah datang polisi-polisi. Di Wonosobo korban kecelakaan maut bus pariwisata di Simpang Kertek bertambah satu orang. Satu korban lainnya dirawat di ruang ICU rumah sakit PKU Muhammadiyah Wonosobo. Jenazah sudah diserahkan dan dibawa pulang ke rumah duka. Sampai hari ini total ada tujuh korban tewas kecelakaan bus pariwisata. Pasien meninggal dunia di IGD karena kritis tidak bisa ditolong seperti itu. Jadi sudah ada penanganan dari dokter hanya saja karena pasiennya itu cedera kepala berat sehingga pasien meninggal dunia pada pukul 16. Kemudian pasien dibawa oleh pihak keluarga setelahnya atau malamnya dibawa oleh pihak keluarga. Kecelakaan beruntun bus pariwisata dengan 4 mobil di Wonosobo, Jawa Tengah terjadi pada Sabtu di hari. Kecelakaan terjadi saat bus pariwisata dari arah Temanggung menuju Wonosobo berpenumpang 39 orang melintas sejam menurun. Satelantas, Polres, Wonosobo dan Ditelantas, Poldo, Jawa Tengah masih menyelidiki penyebab kecelakaan dan sudah memeriksa 40 orang saksi. Dari penumpang bus, orang yang berada di lokasi yang melihat kejadian serta sopir bus.